Intro Pemirsa aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa mengkritisi 2 tahun kinerja Jokowi Dodo Yusuf kalah di depan Gudung Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jakarta Pusat berlangsung ricu Kericuhan dipicu upaya mahasiswa yang berusaha menerobos barikada polisi guna berorasi di depan Istana Negara Aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas kepolisian ini terjadi tepat di depan Gudung Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis siang kemarin Kericuhan masa yang terdiri dari BEM seluruh Indonesia dengan petugas dipicu upaya penerobosan barikada polisi guna menggelar aksi di depan Istana Negara untuk mengkritisi 2 tahun kinerja Jokowi JK yang dituding telah gagal membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia Sementara itu di depan Istana Negara ratusan mahasiswa seluruh Indonesia juga melakukan orasi dalam momentum 2 tahun pemerintahan Jokowi JK mahasiswa mengajukan tuntutan yang berjudul literasi mahasiswa berisi 5 tuntutan utama yaitu diantaranya tindak tegas mafia kasus kebakaran hutan dan lahan dan menolak reklamasi Teluk Benoa Di Bogor, Jawa Barat aksi unjuk rasa mengkritisi 2 tahun pemerintahan Jokowi JK digelar di gerbang utama Istana Bogor, Kamis sore Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMII cabang kota Bogor sempat terjadi ketegangan aparat kepolisian saat mahasiswa berusaha melakukan aksi bakar ban Di Yogyakarta, unjuk rasa ratusan mahasiswa mengkritisi 2 tahun pemerintahan Jokowi Dodo dan Yusuf Kala juga diwarnai kericuhan Dalam aksinya mahasiswa sempat membakar ban bekas sebagai simbol gagal yang pemerintah dalam mesejahterakan rakyat Sejumlah pemilik kendaraan merasa terganggu dengan aksi blokade jalan oleh mahasiswa di jaluri menghubungkan Bandara Adi Sucipto menuju kota Yogyakarta maupun sebaliknya Selanjutnya kericuhan juga mewarnai aksi demonstrasi ratusan mahasiswa di Bangkal Madura, Jawa Timur terkait 2 tahun kepemimpinan Jokowi JK Kericuhan terjadi di pintu masuk gedung DPRD Bangkalan saat mahasiswa bersikeras menerobos barikade polisi mahasiswa kesal karena tak kunjung ditemukan oleh anggota Dewan setempat Kericuhan mengkritisi pemerintahan Jokowi juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan di mana kericuhan berawal saat masa yang terdiri dari ratusan mahasiswa Muhammadiyah Makassar hendak menahan sebuah mobil truk yang melintas di jalan Sultan Alauddin, Makassar Aksi mahasiswa tersebut dihalangi oleh aparat kepolisian Betrokan tidak berlangsung lama karena kedua pihak berhasil menahan diri Anya? Sampai jumpa di video selanjutnya.